Terima kasih telah menonton Saya selaku ketua koperasi pasar induk beras Cipinang Di dalam keadaan pasar sekarang-sekarang ini ada agak kekhawatiran Saya beberapa kali sampaikan sama Bapak Menteri Tapi kelihatannya masih jawabannya masih beliau mengatakan beras kita surplus Tapi kalau kita lihat di lapangan yang harga hari ini beras premium adalah terendah 10.500 per kilo Kalau beras medium semenjak head ditetapkan 1 September sampai hari ini beras medium itu tidak ada dan langka di pasaran Jadi ini yang perlu saya sampaikan bahwa ada kekhawatiran kita beras medium ini kemana Sebab kenapa ada lebih kurang satu bulan yang silam kami ada rapat dengan Perpadi Sama Menteri Perdagangan bahwa semua penjuru daerah dari Indonesia Mengatakan bahwa gabah itu tidak ada yang di bawah 5.000 Gabah itu adalah di atas 5.400 dan 5.600 Kalau seandainya gabah itu 5.600 rendemen 50% saja itu harga beras sudah 11.000 Jadi kalau seandainya rendemen 50% harganya 5.500 berarti harga beras itu sudah 11.000 Di mana letaknya dan di mana adanya beras medium itu Sebab medium ini adalah satu-satunya beras yang diminati oleh masyarakat menengah ke bawah Lebih daripada 70% adalah medium Sebab beberapa kali Bapak Menteri berkunjung ke Pasar Induk Cipinang Saya mengatakan begini Pak ada khawatiran kita bahwa beras medium ini kurang Beliau mengatakan beras kita suprus dan lebih Kalau mau tahu stok sekarang masih ada 1,2 juta ton di bulan Saya jawab lagi beras stok itu iya ada Pak itu adalah rastra-stra Adalah ganti dari raskin Raskin itu adalah beras yang tidak bisa diperjual belikan Jadi ini harus kita fahamin Jadi saya selalu masih mengatakan Pak Menteri kita masih mengatakan cukup dan cukup Tapi kenyataannya sampai sekarang sangat memprihatinkan sekali Harga minggu ini adalah pasokan untuk ke Pasar Induk jauh berkurang Yang perlu kita sadari bahwa medium ini adanya di mana Seandainya kita tidak ada beras medium dengan apa Ini ada satu minggu ini kita ada melakukan operasi Satu bulan ini ada melakukan operasi pasar Dengan harga Rp7.525 Harganya Head yang ditetapkan oleh pemerintah Rp8.100 kami harus jual Tapi barang ini kelihatannya tidak cukup Apa yang dibicarakan Bagaimana ya satu-satunya ya bagaimana untuk cara kita Kita open kita terbuka sekarang Saatnya saya berbicara di depan bapak-bapak Kenapa saya beberapa kali berbicara di media, metro, tv Beberapa kali-kali Cuma kelihatannya tidak ada respon Ini ada pernah terjadi tahun 2015 Akhir tahun 2015 juga hampir sama Bahwa bapak presiden mengatakan bahwa kita tidak akan pernah impor dan impor Tetapi sesudah beliau mengatakan satu minggu sesudah impor itu masuk Ini terjadi lagi Tahun ini sangat terjadi lagi Tidak tertutup kemungkinan Dan kalau seandainya kita tidak mempunyai beras medium Dengan apa Satu-satunya adalah kita harus impor Kata-kata yang bijak adalah mengatakan begini Kita boleh-boleh saja impor di saat kita perlu Dan kita tidak boleh impor Di saat kita panen dan berlebih Yaitu kata-kata yang bijak menurut pendapat saya Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe